Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, selamat menonton! beraksi di sirkuit katalunya barcelona spanyol rider yang akrab di sapa peko itu menang usai melalui pertarungan ketat dengan Jorge Martin peko banyak yang menang usai susah payah melewati rider peramah Ducati Jorge Martin Martin yang kalah pun harus puas menempati podium kedua sementara itu Mark Marquez dari Grazini Racing Team finish ketiga di balapan utama MotoGP katalunya 2024 tersebut hasil itu jelas terbilang luar biasa mengingat Mark Marquez start dari posisi ke-14 pada jalannya balapan saat memulai balapan Mark Marquez dari Grazini Racing mampu memperbaiki posisi ke peringkat 10 namun tentu itu bukanlah hasil yang baik karena ia gagal melewati lebih banyak pembalap di awal race tersebut sementara di baris terdepan ada peko banyak yang bertarung melawan Jorge Martin dan Pedro Acosta pada lap ke-5 Martin pun berhasil merebut posisi terdepan dari peko banyaya peko banyaya pun kembali disalib kali ini oleh Acosta pada lap ke-6 namun Rocky MotoGP 2024 tersebut justru mengalami insiden di lap ke-12 sehingga harus menyudai balapan lebih cepat alhasil lini depan kembali menjadi persaingan antara Jorge Martin dan peko banyaya sementara Mark Marquez perlahan sudah berada di peringkat ke-5 di MotoGP katalunya 2024 Mark Marquez baru bisa melewati Raul Fernandes ketika balapan menyisakan 7 lap lagi untuk merebut posisi ke-5 ini Mark Marquez tinggal mengejar Alec Espargaro di posisi ketiga untuk ikut bersaing melawan Martin dan peko banyaya sementara itu pada lap ke-19 peko banyaya akhirnya mampu menyalib Jorge Martin persaingan kedua Raul Dukadi itu pun kian memanas ketika peko banyaya dan Jorge Martin bertarung dan Marquez merebut posisi ketiga dari Espargaro ketika balapan menyisakan 4 lap lagi pada akhirnya Mark Marquez finish ketiga lalu Jorge Martin finish kedua dan peko banyaya finish pertama memenangi race MotoGP katalunya 2024 berikut hasil race MotoGP katalunya Spanyol 2024 satu Franses kobanya dari Ducadil Lenovo dengan waktu 40,11,726 detik dua Jorge Martin dari Prima Prama Racing tiga Mark Marquez dari Gresini Racing empat Alec Espargaro dari Aprilia Racing lima Fabio di Gian Antonio dari Pertamina Enduro Fermatam Racing enam Raul Fernandez dari Trackhouse Racing tujuh Alec Marquez dari Gresini Racing lapan Brad Binder dari Red Bull KT M Factory Racing sembilan Enia Bastianini dari Ducati Lenovo sepuluh Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha sebelas Miguel Oliveira dari Trackhouse Racing dua belas Marco Benzeki dari Pertamina Enduro Fermatam Racing Team tiga belas Maverick Vinales dari Aprilia Racing empat belas Pedro Acosta dari Red Bull Gas Gas T3 lima belas Takaki Nagagami dari Alcir Honda Inemitsu enam belas Juan Miri dari Repsol Honda tujuh belas Juan Zarco dari Alcir Honda lapan belas Luka Marini dari Repsol Honda sembilan belas Stefan Berredel dari HRC 20 Alec Reins dari Monster Energy Yamaha sedangkan pembalap yang DNF adalah Franco Morbidelli dari Prima Prama Racing Augusto Fernandez dari Red Bull Gas Gas T3 Jack Miller dari Red Bull KT M Factory Racing Reins MotoGP selanjutnya akan berlangsung pada hari Minggu 2 Juni 2024 di Mugello Italia itulah tadi hasil lengkap Reins MotoGP di Catalonia 2024 di mana Pico Banyaya memenangkan balapan Reins MotoGP Catalonia 2024 diikuti oleh Jorge Margin dari Prima Prama Racing dengan selisih finish 1 plus 740 detik podium ketiga diraih oleh Mark Pakes dari Gresini Racing 상 привatos terkirim berätta berikat